Intro Sebagai salah satu anak dari keturunan Hokage, rupanya Boruto ada potensi bisa memiliki warisan kekuatan dasyat yang berasal dari Shinobi terdahulu. Dan salah satunya yaitu tentang warisan kekuatan Yondaime Hokage atau Minato Namikaze. Ya, Minato adalah salah satu Shinobi yang sangat berbakat pada eranya. Bahkan, dia sangat terkenal di penjuru dunia karena skillnya yang sangat legend. Bayangkan saja, dia sudah berhadapan dengan ribuan Shinobi dan juga para ninja berbahaya seperti Raikage dan Killer Bee. Maka, sudah tak perlu diragukan bagaimana kehebatan dari Hokage keempat tersebut. Hanya saja, si top global Hiraishin tersebut sekarang telah meninggal karena insiden Kyuubi yang mengamuk dan menyerang Konoha. Padahal, jika dirinya berhasil selamat, pada waktu itu bisa dipastikan Minato bakalan hidup hingga era Boruto saat ini. Dan Boruto mungkin bakal diajarkan dan juga mendapatkan warisan kekuatan dari kakeknya yang sangat legend itu. Ini bisa terjadi karena banyak fans yang berasumsi kalau Minato dan Boruto memiliki beberapa kesamaan. Yang berarti bisa dikatakan kalau Boruto memiliki potensi untuk menjadi reinkarnasi Minato. Dan kali ini kita akan lihat beberapa hal yang bakal diwarisi Boruto jika Minato masih hidup di masa depan. 1. Penerus Teknik Teleportasi Yang pertama, Boruto ada kemungkinan besar untuk menjadi seorang penerus teleportasi layaknya kakeknya, Minato Namikaze. Ya, pada setiap era, kita tentunya menemukan salah satu Shinobi yang sangat hebat dalam jurus kecepatan. Misalnya saja, di Perang Dunia Ninja pertama ada Shinobi yang memiliki kecepatan yang sangat tinggi, yaitu Tobirama Shenju. Hingga membuat dirinya dijuluki sebagai salah satu top Shinobi pada masanya. Kemudian, generasi ini berlanjut hingga ke tahap era Minato Namikaze dalam Perang Dunia Ninja ketiga. Ayah Naruto itu mempelajari juga mengembangkan teknik teleportasi kunai Tobirama. Yang pada akhirnya tercipta jurus Hiraishin no Jutsu versi kedua. Kecepatan dari Hiraishin Minato di sini tidak main-main. Berkat jurus Hiraishin, dia bisa menumbangkan lebih dari seribu Shinobi Iwagakure pada saat itu. Di sisi lain, dia sudah pernah melawan para Shinobi tangguh seperti Raikage yang memiliki kecepatan sangat gila. Hanya saja Minato jauh lebih cepat karena jurus kunai Hiraishin miliknya masih di atas kemampuan Raikage. Sehingga, nama Minato mendadak viral di seluruh dunia dan dijuluki sebagai Konohaki Iroisenko atau Sitob Global Kecepatan. Yang berarti bisa dikatakan kalau teknik teleportasi bakalan sangat berguna dari generasi ke generasi. Banyak face yang memiliki asumsi jika Minato saat itu masih hidup maka ada kemungkinan dia bakal mewariskan ini kepada cucunya, Uzumaki Boruto. Hal ini bisa terjadi karena Boruto memiliki bakat dalam segi kecepatan juga dan sudah terbukti dari salah satu jurus uniknya, Boruto Stream. Dengan menggabungkan dua Bunshin dan elemen angin, dirinya bisa menghasilkan sebuah kecepatan yang di atas rata-rata. Nah, dari sinilah bakat Boruto untuk menghasilkan jurus kecepatan mulai terlihat. Pastinya anak Naruto itu akan mempelajari lebih mendalam tentang teknik kecepatan teleportasi jika kakeknya tersebut masih hidup. Jika sampai ini terjadi, maka Boruto bisa dipastikan bakal menjadi Shinobi yang setara bahkan melebih kakeknya di masa depan dalam menggunakan Nihiraishin. Namun, jika menurut kalian pribadi, apakah Boruto bisa menghasilkan salah satu jurus Hiraishi Minato Namikaze jika masih hidup? Isi jawaban kalian di kolom komentar. 2. Jurus Kuchiyose kata Jurus Kuchiyose adalah warisan selanjutnya yang bakal Boruto dapat jika Minato Namikaze masih hidup. Memang, jika berbicara tentang jurus Kuchiyose, Naruto Uzumaki saja sudah cukup untuk mencari anaknya. Namun, karena posisi dia yang telah menjadi Hokage dan selalu sibuk, sehingga dia tidak memberikan waktu. Jika Yondaime Hokage saat itu masih hidup, bisa dipastikan Boruto bakal bisa menghasilkan jurus Kuchiyose secara maksimal. Itu karena posisi Minato yang telah menjadi mantan Hokage, sehingga dia memiliki banyak waktu untuk berlatih dengan cucunya. Memang, di sini Minato tidak terlalu populer dengan jurus Kuchiyose. Namun, Kuchiyose miliknya sudah setara dengan para Shinobi Legend. Dalam pertarungan, dia bahkan sempat melawan Kyuubi memakai Kuchiyose, kata Gama Bunta. Tiga, Teknik Rasinggan Maksimal Yang ketiga, Boruto mungkin bakal bisa menghasilkan jurus Rasinggan secara maksimal jika Minato masih hidup sampai sekarang. Nah, untuk hal ini sepertinya mungkin bisa saja terjadi. Itu karena Minato adalah orang yang menciptakan jurus bola cakra tersebut. Mengingat dulunya Naruto berguru kepada Jiraya, salah satu Shinobi Legendaris yang menguasai beberapa teknik Rasinggan, maka Boruto sebenarnya juga memerlukan sosok pembimbing yang ahli dalam bidang tersebut. Ini akan sangat pas jika seandainya Minato masih hidup dan melatih Boruto dalam menyempurnakan Rasinggan. Seperti yang kita tahu kalau teknik Rasinggan adalah teknik pamukas yang masih bisa digunakan hingga di era Boruto. Hanya saja dalam hal ini, si bocah karma itu belum menguasai Rasinggan secara penuh. Padahal jika Boruto bisa berlatih bersama kakeknya tentang Rasinggan secara serius, maka kekuatan Rasinggan miliknya bakal setara dengan ayahnya, Usumaki Naruto. Dan salah satunya Boruto bakal menguasai jurus Odama Rasinggan, bahkan hingga ke tingkat Rasensurigen. Jika sampai ini terjadi, maka bisa dibayangkan, gimana dahsyatnya kekuatan Boruto setelah dilatih oleh pencipta Rasinggannya langsung. Pastinya kekuatannya bakal sangat gila. 4. Gaya Bertarung Minato Cara bertarung Minato akan sangat pantas dipelajari Usumaki Boruto, bahkan bagi semua shinobi sekalipun. Itu karena Minato adalah tipe ninja yang sangat tenang, namun bisa mengeksekusi musuh secara sadis. Ketika ditantang Raikage untuk bertarung di perang dunia ninja ketiga, Minato melawannya dengan sangat tenang. Bahkan sampai bisa menyerang balik Raikage dengan jurus Hiraishin. Yang berarti ini membuktikan, kalau Minato adalah shinobi polos namun sangat mengerikan di saat bertarung. Jiraiya saja menganggap kalau Minato adalah salah satu anak dalam ramalan yang jarang muncul dalam sejarah dunia shinobi. Nah, jika Boruto di saat itu bisa berlatih bersama Minato, maka gaya bertarungnya bisa dipastikan juga akan mengikuti gaya kakeknya itu. Karena sifat Boruto lebih mengarah ke Minato dibandingkan Naruto yang sangat ceroboh, sehingga akan berpotensi besar untuk bisa menjadi sosok pengganti Minato dalam masa depan. Tapi menurut pendapat kalian, apakah Boruto memiliki aura bertarung layaknya Hokage keempat itu? Isi jawaban kalian di komentar. 5. Fuinjutsu Yang terakhir ada Fuinjutsu. Jurus yang mungkin bakal diwariskan Boruto dalam masa depan jika Minato masih hidup. Ya, sebagai salah satu shinobi yang jago memakai jutsu segel, pastinya Minato bakal mewariskan jutsu penting ini kepada generasi selanjutnya, seperti Boruto. Misalnya saja ada Fuinjutsu terlarang Shiki Fujin. Ya, Shiki Fujin adalah jurus segel yang dapat membunuh musuh sekejap dengan memakai dewa kematian. Namun, karena teknik ini dapat membunuh penggunanya juga, maka jutsu Shiki Fujin telah dikategorikan sebagai teknik haram. Dan cuma shinobi tertentu saja yang bisa menguasai jurus dewa kematian. Jadi, bisa dibayangkan bagaimana mengerikannya teknik segel yang satu ini. Nah, jika Boruto saat itu berlatih dengan Minato agar bisa menguasai jurus terlarang tersebut, maka ada potensi Boruto memiliki perkembang kekuatan secara signifikan. Dan bahkan, Boruto tak ragu untuk mengalahkan musuh yang sangat kuat sekalipun. Hal ini bisa terjadi karena dirinya sudah siap dengan resiko apapun, termasuk membunuh musuh dengan menggunakan jurus terlarang meski dengan resiko kematian. Nah, itulah pembahasan warisan kekuatan untuk Boruto jika Minato Namikaze masih hidup. Jika kalian memiliki request tentang topik anime Naruto atau Boruto yang lainnya, tulis komentar kalian di bawah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan konten video kali ini. Terima kasih yang sudah nonton dan see you next time di next video. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!